Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Kangmus channel nah kali ini Kangmus akan sedikit mereview ya teman-teman ya penggunaan ban depan dan ban belakang motor Yamaha Mio smell nah ini Mio nya Kangmus ya teman-teman kemarin banyak yang nanya recommended bandit ban buat Yamaha Mio yang bagus apa Kangmus itu yang harganya murah pastinya ya oke sekarang sekarang Kamus akan sedikit memberi tips ya teman-teman yang memberi apa ya informasi aja ya Hai ban motor yang Kangmus pakai di Yamaha Mio ini ya nih Kangmus menggunakan nih ban dari proteknya Maxis teman-teman ya tuh Maxis Diamond Maxis Diamond yang ukurannya itu depan 80 per 80 ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya nah ini dia nih tuh fokus iya fokus nah segitu tuh Hai ini depan ngawes menggunakan size 80 80 ya teman-teman ya ini mantep saya pulet ini dari depan ini penampakan dari depan ini untuk dari samping teman-teman ya tuh dan ini untuk belakang Kangmus menggunakan sama ya ini masih menggunakan Maxis Diamond yang size-nya maksudnya itu kelihatan enggak teman-teman ya fokus Oh dari sini mungkin dari sini ada gelap fokus nah Hai ini temen-temen ya Hai fokus nah 90 per 80 ya masih menggunakan merk yang sama ya Maxis Maxis Diamond Hai ini Hai kenapa Kangmus menggunakan Maxis Diamond ini yang pertama ya mungkin alternatifnya harganya murah ya teman-teman sepasang itu kemarin Kangmus beli sekitiga ratus tiga puluh ribu udah depan belakang ya belinya di toko online dan itu pula dapat cashback sekitar 16.000-an teman-teman ya di tokopedia ya di toko ijo ini dia teman-teman ya mantep ya Hai nah ini dia teman-teman ya ada pertanyaan lagi mau kalau pakai harganya pake ban yang agak gede keluar dari standarnya yang 8090 itu mentok nggak ke shockbacker punya Honda Beat itu banyak kali pertanyaan temen-temen yang di video Kang mus kemarin ya Nah itu di ini sekarang kamu semua menjawab nih aman sekali temen-temen ini masih jarak roda sama shockbacker ini masih jauh fokus nah tuh jarak rodenya itu masih jauh spasenya temen-temen ya sangat aman sekali temen-temen ya Nah untuk shockbackernya ini Kang mus menggunakan seperti biasa masih mengandalkan dari produknya Honda ya teman-teman ya ini Kang mus menggunakan punyanya bit fi k25 ini ukurannya agak panjang temen-temen lebih agak kekerja agak seksi aja temen-temen ya kalau punya bit cafe ya bit karbu itu dia cenderung agak pendek temen-temen ya sekitar setengah ulit lah kemarin waktu kemarin kan Kang mus menggunakan punya cafe ya berhubung udah udah rembes soli nah ini sekarang ganti punya produk k25 nah itu pun disini Kang mus belinya second ya temen-temen ya copotan dari motor dia itu mengganti dengan produknya YSS ya temen-temen ya nah ini Kang mus bayaran seharga Rp70.000 temen-temen ya produk second tapi original ya copotan dari motor tuh k25 nah untuk pemasangan sendiri yang seperti video Kang mus yang dulu ya ini emang udah PNP sekali ya tinggal ganti busingnya atasnya yang sini yang masuk di bodi ini di framenya motor itu sendiri temen-temen ya moternya Mio itu tinggal ganti aja busingnya buat kita lepas dan kita masukin ke shockbackernya Honda ini dan untuk pemasangan di bawah juga itu tapi sangat PNP sekali ya tinggal pakai baut yang ukuran 12 sudah bisa terpasang yang dia nih malah ngelantur kemana-mana ya ini dia nih temen-temen ya ini joss pokoknya joss fokus nah seperti ini temen-temen tuh lihat nih buannya nih cakep kan nah agak gede di gede utama kan safety ya temen-temen nah ini buannya udah tubeless ya temen-temen ya Oke temen-temen ya cukup sekian video dari Kang mus ini tentang pemakaian ban yang recommended ya temen-temen ya buat Yamaha Mio ini ya temen-temen ya sangat recommended sekali dengan size 80 per 80 buat roda depan dan 90 per 80 untuk roda belakang sungguh mantap sekali temen-temen ya oke cukup sekian video dari kamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap